Pemerintah Desa Subanayam, Kecamatan Slupurjang, Kabupaten Rejang Lebong, saat ini mulai melakukan titik nol pekerjaan pembangunan sejumlah infrastruktur di desa tersebut. Kepala Desa Subanayam, Ibnu Hajar, menuturkan mengawali pembangunan di tahun 2021 ini, Pemdes Subanayam membangun tiga infrastruktur, yakni rabat beton yang merupakan pekerjaan lanjutan dari tahun sebelumnya, kemudian plat deker, dan terakhir jalan lapen atau perkerasan jalan. Kami dari Pemerintah Desa Subanayam, untuk di tahun 2021, mengawali pembangunan yang sama-sama di depan kita ini, itu ada tiga bentuk bangunan dalam artian. Yang pertama itu ada berupa rabat beton, meneruskan yang tahun 2020, kemudian ada plat deker, yang sama-sama ada di tadi, kemudian yang ini untuk jalan lapen. Kami awali dengan telepon ataupun pengerasan terlebih dahulu, beruntungan dengan lapen. Kalau plat deker itu kolumenya, itu kalau untuk panjangnya itu 2 meter, lebannya itu 2 meter setengah, ketinggian itu 1 meter. Rabat beton kolumenya 66 meter, itu panjang, luasnya ataupun lebarnya itu 2 meter setengah, ataupun 250 cm. Yang lapen ini panjangnya 840 meter, untuk lebarnya itu 2 meter setengah ataupun 250 cm. Ibn Wajar berharap dengan pembangunan ketiga infrastruktur tersebut, para petani di Desa Subanayam menjadi terbantu, karena akan berdampak pada murahnya, biaya produksi, dan mudahnya para petani mengangkut hasil pertanian keluar. Ya harapan kami tentunya selaku kami, Pemerintah Desa Subanayam, dan juga kami selaku warga masyarakat Subanayam, harapan kami supaya nantinya telah terbangunnya jalan ini, membawakan suatu manfaat yang sangat besar bagi warga kami, yang pada dasarnya, sekali lagi kami sampaikan, dengan pembangunan jalan ini yang pertama, itu akan meringankan biaya daripada produksi pertanian, karena masyarakat kami, masyarakat pertanian boleh dilihat di sini, ada berupa sayuran, ada kopi, dan mungkin yang agak jauh itu ada pertanaman labu, yang mampu butuh aseks jalan. Mungkin ini akan meringankan biaya. Yang selama ini mungkin kalau pakai ojek motor, mungkin bisa 15 ataupun 20 ribu, nanti apabila telah terbangun jalan ini mungkin bisa ditekan, bisa 5 ribu, mungkin seperti itu. Ibn Hajar juga mengajak para petani maupun masyarakat Subanayam secara umum, untuk bersama-sama menjaga serta merawat jalan yang telah dibangun, sehingga tetap memberikan manfaat berkelanjutan. Ia juga mengingatkan warga desa Subanayam supaya tetap menjaga kekompakan dan kerukunan, sebagaimana moto dari desa Subanayam sendiri, yakni Subanayam emas, maju, aman, sejahtera, bersatu kita bisa. Saya terima kasih perwakilan dari masyarakat, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah desa Subanayam, terutama kepada bapak-bapak desa yang telah mendengarkan aspirasi kami, membangun jalan yang memang kami butuhkan, sehingga kami dalam memproduksi pertanian itu dapat lebih meningkat. Harapan kami untuk ke depannya, mungkin ada jalan-jalan yang belum tersentuh, itu kami mohon dibangun agar kami sebagai petani ini bisa lebih sejahtera. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Subanayam, terutamanya bapak kades dan perangkat desa Subanayam, dan seluruh masyarakat desa Subanayam yang telah mengikuti pembangunan desa Subanayam, terutama bangunan rapat beton ini untuk usaha tani, sangat banyak bermanfaatnya, terutama untuk mengeluarkan hasil petani, biar lancar, dan keduanya biar meningkatkan keekonomian warga desa Subanayam, dan untuk memperkembangkan pemukiman masyarakat desa Subanayam, di Subanayam ini. Dan kami juga sebagai ibu-ibu petani sangat merespon kegiatan bapak kepala desa, terutama pembangunan ini. Jadi kami berjalan kaki pun ke rumah, jadi lancar pak, tidak lagi becek apa itu pada airnya. Hentras Dayu, RLTV.com Sampai jumpa di video selanjutnya.